Apana tersendiri pak Nah ini ada satu lagi Saya lihat di youtube Kalau saya pribadi punya duit Saya mengambil ini Coba pak bapak jelaskan Nama mobil ini apa Apa namanya Sisinya berapa Kelebihannya apa Harganya berapa Bensinnya berapa Bahkan pajaknya berapa per tahun Silahkan pak Jadi ini Nissan Tick e-power Sini aja pak Bapak sana pak Nissan Tick e-power Dia mobil listrik tanpa charge Jadi satu-satunya Indonesia Mobil listrik yang tanpa Pengisian baterainya tanpa di charge Terus kalau untuk CC Kebetulan karena dia penggeraknya listrik Jadi gak pakai CC Tapi untuk tenaganya Ini cukup gede Di 280 Nm Atau 127 Post-power Jadi ini gak mengenal CC ya Jadi gak mengenal CC Untuk tenaganya instant pak Instant ya Nah kalau perkiraan Dia ini kan tanpa CC Biar pemirsa tahu Kalau perkiraan tanpa CC Mungkin apa seperti 1500 atau 1000 yang turbo 1800 pak 1800 ya Jadi seperti Kalau perbandingannya Komparasinya Seperti mobil yang 1800 ya Tadi ada satu lagi pak Mobil ini tanpa charge Kalau mobil AF apa namanya Mobil EV Mobil Cina Itu kan Dicolokkan Dicat Ini tidak dicolok pak ya Tidak mungkin Berarti bagaimana cara Pengecasannya pak Silahkan pak Untuk Nissan Kick sendiri Dia menggendong mesin Nah mesinnya Sebagai genset Digunakan untuk Ngecas ke baterai Baterainya Kita lihat pak Baterainya ada di mana pak Kalau baterai sih ada di Di bawah jok Coba pak Bapak melihatkan Jadi pemirsa Ini saya jelaskan Ini dia gak pakai charge Kayak HP Kayak mobil Kalau baterai gak kelihatan pak Di bawah jok Oh baterai di bawah jok Ini dalamnya Kalau gak salah Katanya di bawah jok Di samping penumpang Nah coba mana Apa namanya Ibarat Jet set itu Maksudnya mesin pak ya Jadi Nah ini mesinnya Sebagai jet set Isi ban bakarnya Kita pakai ban bakar Dari mesin Supply ke inverter pak Nah ini apa namanya pak Inverter 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 Dia merubah arus AC DC Terus Supply lah ke Baterai Mana baterai mbak Di bawah Di bawah jok Di bawah jok Cuma di atas Oh begitu Pak ini kan Yang saya dengar di youtube Tetap ada bensin Ya benar Kalau gak salah Kapasitas bensinnya berapa Kapasitas tanknya Untuk kapasitas tank Di 41 liter Nah 41 liter itu pak Perkiraan Kan 41 liter itu Untuk Apa namanya Untuk menggerakkan mesin ya Nah udah itu dari Bensin itu nanti Ini sebagai jet set Kirim ke inverter Kirim ke inverter Untuk ngecas Jadi disinilah yang dimaksud bapak Dia tidak dicolok Di listrik Tapi ibaratnya Ini mencolok ke jet set Sini pak ya Nah 41 liter itu Kira-kira pak Bisa berapa kilometer tuh pak Jadi untuk full tank 41 liter Bisa menjangkau Kurang lebih 900 kilometer Bismillahirrahmanirrahim Coba pemirsa Bayangkan 900 kilometer tuh dari Coba kalau Kalau diumpamakan pak Kita yang ambil enak Dari Dari Merak pak Karena Bapak pernah Melakukan perjalanan Pakai mobil dari Dari Merak Sampai Surabaya Atau sampai Sampai Jogja Kalau saya sih belum Dari sini ke Jakarta kan sekitar 300 kilo Nah ini 900 kilo Bisa dibayangkan Jadi 41 liter Itu bisa 900 kilo Kalau untuk range rata-rata Kita normal sih 1 liter Itu bisa menjangkau Sampai 25 kilo 25 kilo 1 liter 25 kilo Tapi kita ada sistem Ecomode Ecomode itu kalau kita aktifkan Itu bisa buat lebih irit Ecomode itu diaktifkan Di kilometer keberapa atau bagaimana sih Bisa langsung diaktifkan Begitu jalan langsung diaktifkan Jadi kita ada 3 mod Pertama smart Ecomode dan normal Coba jelaskan smart, ecomode, normal Kalau smart itu kita bisa Namanya sistem won pedal 1 pedal Jadi untuk ngegas kita injek Kalau misalnya kita akut kaki Otomatis mobil ngegas kita sendiri Namanya sistem won pedal Lalu ecomode sendiri Untuk menghemat bahan bakar tadi Supaya mobil lebih irit Nah selanjutnya normal Berkendara seperti biasa Jadi ada di Apa namanya Waktu Ken normal itu dia Perjalanan berapa kilo 40 atau 30 Kita tinggal memainkan tombol Oh tinggal memainkan Oh begitu Kita mau pakai mode yang mana tadi Oh begitu pak ya Kalau kita mamanya ada Kalau kilometer yang 40 km atau 50 Atau kalau yang pakai persendiling gigi Gigi empat itu Kira pakai yang mana pak Normal Kalau ini kan kebetulan Tidak pakai gearbox Jadi tanpa transmisi Kalau misalnya gigi Kalau dipersamakan gitu Kalau gigi Persamakan Dari awal Dia tenaganya sudah maksimal Oh begitu Cuman ada untuk Misalnya kita mau tanjakan yang curam Itu ada Persendilinya Tindah ke B Ke B Ada disitu ya Ada Coba kita lihat pak Iya iya Oke pak Mobilnya harganya berapa pak Kebetulan kita masih Nah ini lihat pemirsa Ada Ada Akhir R P Sama ya P Ada R N D B B itu apa tadi B tadi untuk tanjakan yang curam Untuk turunan yang curam sama Kalau itu pakai D aja Pakai D Oh jadi kalau B khusus tanjakan yang curam ya Kayak sedayu pak ya Bapak pernah pakai sedayu Cuman sedayu pakai normal aja Bisa si pak pakai D Sedayu Sedayu pakai D Pakai D aja pak Kuat Karena tenaganya tadi instant pak Tenaganya besar Berarti Pemirsa yang Mau ke bungkulu Atau mau ke kurui lewat sedayu Itu tanjakan yang curam Pakai mobil ini cukup pakai D pak ya D aja Termasuk mobil-mobil yang magnet ini Ini kan medik ya Pakai D juga Beda pak Karena ini tenaganya kan Karena penggeraknya motor listrik tadi Jadi tenaganya dari awal sudah besar Artinya ini pakai D bisa ya Bisa sih Cuman kalau mau enak lagi ya Pindahin transmisi aja Ada kayak L Oh gitu ya Oke pak ditutup pak Ya ini pemirsa saya sorot Ini hanya satu video Satu channel Untuk pemirsa Pemirsa kalau Saya sarankan kalau punya rezeki Mobil ini bisa seumur hidup Karena mobil ini coba tanpa cas Isi bensin 41 liter Isi bensin 41 liter Untuk 900 km Perjalanan Info tambahan sih pak Kemarin harga BBM sempat naik Nah ini jadi solusi Para pengendara yang biasa pakai Pertaminade Karena untuk Misalkan ik sendiri Untuk pengisian bakar Cukup pakai Pertalit aja pak Oh mobil ini bisa pakai Pertalit ya Sisi yang digendong Sisi 1200 Bukan main Sudah Apa nanti ternyata mobil ini Bisa pakai Pertalit Dengan 41 liter Bisa perjalanan 900 km Ya oke Kira-kira casanya itu bisa rusak gak pak Artinya Artinya kalau ada garansi Berapa tahun Kalau yang dibawa jok tadi ya Kalau dia rusak bagaimana Kita kebetulan untuk baterai Garansi 5 tahun Untuk baterai maksud saya Garansi 5 tahun Nah kebetulan kan Ini ada mic 2021 pak 2021 sisa 1 unit Harganya di 491 Diskonnya 65 juta Ini diskon 65 juta Fantastis pemirsa Namun kalau seumpama Mau Namanya extended warranty Jadi 7 tahun Garansi baterainya tadi Diskonnya 60 60 juta 60 juta Dengan garansi baterai 7 tahun 7 tahun Ini diskon 60 juta Berarti harganya berapa sekarang 491 491 491 Dikurang 60 Dikurang 61 Jadi berapa itu 430 Bukan main pemirsa Silahkan siapa cepat Ini Ini Nik 21 Ada berapa sisanya mbak Cuma 1 unit pak Ini Ini Marketingnya mengatakan Nissan ini Ini yang Nik 2001 2021 Tinggal 1 unit ini Harganya Apa namanya Harganya 491 Dapat diskon 60 Apa 61 60 pak 60 gak bisa lebih Garansi Tadi udah dipotong Garansi tadi pak Garansi baterai ini 7 tahun Setelah 7 tahun Bagaimana tuh Apa masih bagus gak Baterai ini Jadi Nissan Mengeluarkan mobil listrik Dari 2012 Dan Untuk Baterai Sama sekali Belum pernah ada Masalah Dari 2012 Tadi Sudah 10 tahun Berjalan Suatu saat Kalau ada masalah Seandainya gini Pemiliknya gak mau menjual Ini Contoh saya yang membeli Karena saya Apa namanya Senang dengan mobil ini Apa Mobil ini Tidak saya jual-jual Sampai 20 tahun Di tangan saya Itu Tadi kan Batas 7 tahun Kira-kira di atas 7 tahun Kalau terjadi kerusakan Bagaimana Kalau kita mau Kita bisa Extended lagi Garansi tadi Cuma kalau memang Bapak gak mau Garansi lagi Extended Kalau terus akan